Pemerintah pusat menepis adanya data stunting yang belum diinput oleh beberapa pemerintah daerah, disebabkan dampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi, Peningkatan Kualitas Kesehatan, dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Budiodo Subambang di Jakarta Senin 1 Juli. Budiodo mengatakan keterlambatan memasukkan data stunting yang terjadi saat ini disebabkan beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, jaringan hingga jarak. Meski begitu, ia belum memastikan angka pasti stunting di Indonesia akan muncul pada Juli 2024. Namun, Budiodo menegaskan seluruh tim pelaksana masih terus bekerja dan membutuhkan waktu satu minggu dari batas input data stunting yang ditetapkan dalam satu bulan. Ya ini belum, karena kita akan dilakukan verifikasi dan validasi juga, karena kan bagaimanapun data ini supaya akuntabel dan bisa dipercaya dan dijadikan landasan kebijakan, tentu kami akan melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan data tersebut. Budiodo juga membantah adanya target stunting yang diturunkan, dari 14 persen ke 20 persen. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, kantor berita antara mewartagan.